Welcome to my channel Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan banyak diberikan anugerah Salah satunya mulut yang digunakan untuk bicara, bersuara dan bernyanyi Yuk, kenali dan ada di mana jenis suara Anda Simak dan tonton sampai habis video ini Bicara suara manusia bisa diklasifikasikan pada jangkauan nada yang dapat dicapai Beberapa orang dapat mencapai treble Sementara yang lain hanya dapat mencapai bass hingga middle Kemampuan manusia untuk mencapai nada disebut ambitus Dasarnya saat bernyanyi, suara manusia dibagi menjadi tujuh jenis menurut genrenya 1. Sopran Jenis suara tertinggi untuk wanita baik pada saat berbicara, berteriak ataupun bernyanyi Rang suara yang dihasilkan dari C4 sampai G5 Suara jenis sopran memiliki karakteristik sebagai berikut Warna vokal Tibre Tentang suara dan ketangkasan suara Umumnya orang yang memiliki ciri khas, dramatis dengan suara ekspresif dan bertenaga Seorang sopran lirik, suara yang ringan dan manis Sopran warna-warni Ambitus tinggi dinyanyikan dengan sangat terampil Penyanyi yang memiliki suara sopran adalah Maria Carey 2. Mezzo sopran Memiliki suara yang sedang, artinya tidak terlalu tinggi ataupun rendah Rang suara yang dihasilkan dari A3 sampai A5 Umumnya mencakup nada bawah A Nada tengah C Nada F kedua Nada atas G dan nada C tengah Beyonce Penyanyi bersuara mezzo sopran 3. Alto atau kontra alto Jenis suara wanita terendah Rang suara yang dihasilkan dari F sampai D2 Penyanyi bersuara alto seperti Adele 4. Tenor Tipe suara pria bernada tinggi Rang suara yang dihasilkan dari B sampai G1 Suara ini sering diklasifikasikan berdasarkan ketangkasan suara Warna suara dan berat suara Ciri dari suara tenor adalah dramatik tenor, lirik tenor dan heroik tenor Penyanyi yang memiliki tipe suara ini Freddy Mercury dan Judika 5. Kontra tenor atau konter tenor Biasa disebut sebagai suara alto dari pria Di Britannia suara ini biasanya lebih mendekati falsetto alto dibandingkan suara tenor Rang dari suara ini tinggi dan jangkauan lebih luas Pria yang bernyanyi dengan jenis suara ini terdengar seperti suara wanita Alfred Deller contoh penyanyi bersuara kontra tenor 6. Bariton Istilah suara bariton pertama kali dikenalkan pada musik barat akhir abad ke-15 Pada saat seorang komposer yang berusaha mengeksplor sonoritas polifonik jenis suara sedang pria Rang nadanya antara A sampai F1 Sama seperti tenor Rang suara ini diklasifikasikan dari jangkauan nada Kualitas serta warna dari suara tersebut 7. Bas Ini adalah jenis suara pria terendah Pada abad ke-18 suara bas menjadi peran penting karena pada saat itu suara bas sebagai fondasi yang harmoni Jenis suara bas Profotindo memiliki suara yang rendah namun kaya Sedangkan bas catante memiliki suara yang ringan Rang suara dari E hingga C1 Penyanyi jenis suara ini dimiliki oleh Louis Armstrong dan Barry White Inilah jenis suara manusia Dari suara tinggi wanita sampai suara terendah pria Nah, Anda ada di jenis suara yang mana? Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Tetap bahagiakan diri Anda Ciao Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe